Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi filter laporan di Microsoft Access. Pada materi sebelumnya, sudah saya sampaikan bagaimana memfilter data berdasarkan tanggal. Nah, pada kesempatan ini kita akan memfilter data berdasarkan kategori atau nama sebuah objek yang tersimpan di dalam tabel barang. Nah, contohnya di sini saya menggunakan nama barang untuk ditampilkan di dalam report. Nah, langkah-langkahnya kita masukkan terlebih dahulu di dalam form. Yang pertama itu label, label baru ya, dan untuk captionnya kita dapat membuat menjadi nama barang. Nah, kemudian tambahkan textbook baru, dan untuk namenya ini kita ganti menjadi txt nama. Ini ya, txt nama. Lalu tambahkan satu button lagi. Nah, untuk buttonnya ini, ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan data berdasarkan kategori di laporan barang. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik kanan pada button tampilkan untuk kategori pencarian berdasarkan nama barang. Klik kanan seperti ini. Lalu pilih build event. Kemudian pilih macro builder. Nah, untuk pilihan pertamanya kita pilih open report. Nah, kemudian report namenya kita pilih laporan barang. Nah, kemudian untuk kondisinya, kita dapat menuliskan script sebagai berikut, di mana dalam script ini akan saya jelaskan nama barang ini adalah field yang terdapat pada tabel barang. Nama barang, like, kutip, kemudian bintang, kutip, and, form. Kemudian kita menuliskan nama form yang kita gunakan. Kemudian, txt nama. Txt nama ini adalah menulis nama barang. Nah, apabila sudah selesai, ini kita simpan. Kemudian kita close. Sekarang, form satunya dapat kita simpan. Ini kita tutup dulu semuanya. Nah, kita jalankan. Kemudian kita coba cari atau tampilkan salah satu nama barang, misalkan gula. Nah, maka semua data atau nama barang yang namanya adalah gula akan ditampilkan. Sekarang kita akan coba yang lainnya, misalkan beras. Nah, maka beras juga akan ditampilkan. Nah, seperti itu, bagaimana cara memfilter data berdasarkan kategori. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.